Terima kasih Tuhan. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang luar biasa cinta Tuhan. Amin. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena di saat yang lain tergoda untuk panjat pinang. Tergoda untuk balap karung. Apalagi mungkin ada yang panjat pinang pakai karung. Saudara tetap setia cari Tuhan. Amin. Di saat orang lain lagi pada healing, healing. Saya mau bilang saudara tetap setia cari Tuhan. Ini tempat healing yang terbaik saudara. Amin. Hadirat Tuhan tempat kita menemukan pemulihan Tuhan yang terbaik. Dan saya mau bilang saudara, saudara artinya apa? Saudara adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, selalu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, semangat cari Tuhan. Hidupmu, anak cucumu, pasti diberkati Tuhan. Tepu tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang anak kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepu tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya lagi lihat gambar saya, foto, video saya pakai bunga. Lucu juga ternyata ya. Ya ampun. Ingat hari spesial. Ya loh, haleluya. Oke, sedang bisa jumpa saudara. Yuk langsung saja kita punya waktu yang terbatas saudara. Yang bawah Alkitab kita, mau angkat Alkitab kita. Alkitab-Alkitab juga boleh. Alkitab-Alkitab juga boleh. Yang gak bawah Alkitab, angkat tangan juga boleh. Tanda pengakuan iman kita. Atas otoritas firman Tuhan dengan iman percaya sama-sama. Kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya, sanggup memberkati aku. Dan hari ini, aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Amsal fasal yang ke-29, ayatnya yang ke-18. Ayat pembuka kita sekaligus dasar dari pembahasan kita. Amsal fasal yang ke-29, kita akan baca satu ayat sebagai ayat pembuka sekaligus dasar kita di ayat yang ke-18. Yang sudah di sana, boleh bilang, aku diberkati. Amin. Yuk, sama-sama kita baca. Tiga. Ya. Nah, bila tidak ada wahyu, menjadi liar laba rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada di bagian awal dikatakan apa? Bila tidak ada wahyu, menjadi liar laba rakyat. Nah, kata wahyu di sini, saudara, dalam terjemahan yang lain, bicara tentang vision atau visi. Sama-sama bilang sama saya visi. Amin. Itu kenapa dalam terjemahan King James version-nya, King James version-nya menggunakan kata where there is no vision atau bicara tentang sekali lagi visi. Makanya tema hotbah saya hari ini, saudara, adalah bicara tentang vision atau bicara tentang visi. Sama-sama bilang sama saya visi. Amin. Kalau saudara baca tadi, saudara, saudara bisa menemukan apa itu visi. Visi adalah goals, visi adalah tujuan, saudara. Dan visi adalah sesuatu yang sangat penting. Sama-sama bilang sama saya visi itu penting. Amin. Kenapa? Karena ketika kita tahu akan visi kita, ketika kita memiliki visi, maka kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita akan lebih serius dalam melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita akan lebih siap menghadapi tantangan. Dan akhirnya apa? Kita akan jauh lebih mampu untuk bangkit ketika kita ngalamin yang namanya kegagalan. Makanya ada satu quotes yang bilang boleh munculkan di layar. Quotes ini dia bilang begini, saudara. Ketika hari ini kau berpikir atau merasa untuk menyerah, untuk berhenti, think, ingat, pikirkan kembali why you started. Kenapa kau memulai, saudara? Kenapa? Karena ketika kita mengingat kembali, kenapa kita memulai, maka disitu kita akan kembali akhirnya dikuatkan. Dan akhirnya apa? Bangkit lagi untuk mengejar apa yang menjadi visi, tujuan, goals dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya mencatat disini, saudara, visi adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Orang Kristen yang gak punya visi adalah orang Kristen yang paling rugi di dunia, saudara. Saya mau bilang, orang Kristen anak Tuhan yang gak punya visi, gak punya goals, gak punya tujuan adalah orang Kristen yang paling rugi. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan dia dengan tujuan. Katakan amin. Tuhan ciptakan, mantap aminnya, mantap. Ini mantap. Ini kayaknya baru makan kerupuk di satu galon ini. Saudara dan saya diciptakan Tuhan dengan tujuan, dengan visi, dengan goals, saudara. Jadi kalau kita menjalani kehidupan kita ini, saudara, tanpa tujuan, maka kita akan jadi orang yang rugi. Kenapa saya akan bilang jadi orang yang paling rugi? Karena orang yang gak punya visi adalah orang yang akhirnya akan cenderung menyanyiakan kehidupannya. Orang yang akhirnya gak punya visi, gak mau bilang, saudara, akan cenderung akhirnya, saudara, cuman muter-muter di tempat, saudara. Contohnya, orang keluar dari rumah, bawa mobil, saudara, tapi karena gak punya tujuan, jadinya cuman muter aja tanpa mencapai tujuan apa-apa, saudara. Yang terjadi adalah apa? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang, bensin, dan lain sebagainya tanpa mencapai apa-apa, saudara. Nah, hidup kita, saya mau bilang, saudara, Tuhan sudah anugerahkan waktu, Tuhan sudah anugerahkan kesempatan, Tuhan sudah anugerahkan segala berkat, segala hal yang kita butuhkan untuk mencapai visi Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita gak sadar visi itu, saya mau bilang, saudara, semua yang sudah Tuhan anugerahkan itu, saudara, akhirnya apa? Jadi sia-sia, saudara. Dan itu sesuatu yang sangat disayangkan. Bahkan orang, anak Tuhan, kalau gak tahu visi Tuhan dalam kehidupannya, itu sangat mudah untuk diserongkan sama iblis, saudara. Kenapa? Karena orang yang gak tahu visi, akhirnya iblis arahkan untuk apa? Menikmati hidup dengan cara yang salah, mengejar sesuatu yang keliru, dan lain sebagainya. Makanya saya mau bilang, saudara, sama-sama bilang sama saya, visi itu penting. Amin. Anak-anak muda nih, banyak yang hadir. Nih, buat para wanita, jangan menikah dengan laki-laki yang gak punya tujuan. Kalau dia, kau tanya, tujuan hidup kamu apa? Mengalir. Lagu andalan aku, mengalir, mengalir. Udah. Saya mau bilang, saudara, udah, tukar tambah aja. Karena saya mau bilang, itu artinya rumah tanggamu, hanya akan puter-puter di tempat, gak akan ngalamin sesuatu. Pastikan kau laki-laki, sebagai kepala keluarga nantinya dalam hidupmu, kau punya tujuan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Karena kenapa? Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, visi itu penting. Amin. Nah, inilah yang disadari oleh gereja ini. Inilah yang disadari oleh gembala sidang kita. Bapak-Ibu gembala sidang tahu betul betapa pentingnya visi bagi gereja ini. Visi Tuhan bagi gereja ini. Makanya salah satu wujud nyata, contoh yang paling simpel, kesadaran gereja ini akan visi yang Tuhan kasih, adalah di semua cabang gereja Tiberias Indonesia, ada tulisan visi gereja Tiberias. Apa? Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Doa saya, semua yang hadir, semua yang menyaksikan. Kita semua mencapai visi Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, dan di hari yang spesial ini, saudara, 32 tahun gereja ini berdiri, saudara, sebagai gereja. Kita akan sama-sama merefresh kembali ingatan kita tentang visi Tuhan buat saudara dan gesaya di gereja ini, saudara. Sekali lagi, kita akan sama-sama merefresh kembali visi Tuhan dalam kehidupan gereja ini untuk saudara dan saya. Yang pertama adalah bicara tentang apa? Mempersiapkan apa? Boleh munculkan poin yang pertama, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, ke sorga. Poin yang pertama, boleh munculkan poin yang pertama. Mempersiapkan apa? Jemaat yang, sama-sama bilang sama saya, jemaat yang kudus. Sama-sama bilang sama saya, jemaat yang kudus. Amin. Saya mencatat di sini, saudara, kekudusan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan itu penting. Amin. Dalam Alkitab, saudara, ada 878 ayat yang bicara tentang kekudusan. Terjemahan baru, 872 ayat yang bicara tentang kekudusan. Belum termasuk 304 ayat yang bicara tentang kesucian. Yang saling mendukung satu sama lain. Saya mau bilang, saudara, kekudusan adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena kekudusan berkaitan dengan kerajaan sorga. Coba kita lihat Alkitab kita, saudara. 1 Petrus, fasalnya yang kelihatan, 1 ayat 15-16. 1 Petrus 1, ayat 15-16. Coba kita baca sama-sama. 3, ya. Tetapi apa? Dalam, sama seperti, yang telah memanggil kamu ayat 16 dengan keras sama-sama. 3, ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab. Loncat ayat yang selanjutnya, Ibrani 12, ayat 14. Ibrani 12, ayat 14, sama-sama. Tiga, ya. Yang berusaha labah dan kejar labah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Makanya saya mau bilang, saudara, dari kedua ayat ini contoh adalah dua ayat yang menggambarkan, mencerminkan betapa pentingnya kekudusan dalam kehidupan setiap kita anak Tuhan. Saya baca satu survei yang dilakukan oleh KPAI, saudara. KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mereka melakukan survei dan mereka menemukan 62,7 persen remaja Indonesia sudah pernah melakukan hubungan yang sebenarnya belum pantas mereka lakukan. Bayangin, saudara, sudah lebih dari setengah remaja Indonesia, saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini dunia mulai mengalami yang namanya penyusutan, penurunan secara yang namanya moral. Dunia hari-hari ini mulai menganggap reme yang namanya kekudusan. Hari-hari ini, saudara, orang menganggap bahwa kekudusan bukanlah hal yang penting. Makanya di luar sana, kalau ada orang yang jaga kekudusan, mereka bilang, hey, hari ini masih jaga kekudusan, lu ketinggalan zaman. Lihat dong gue, ganti-ganti sana sini, hello. Saya mau bilang, saudara, hati-hati. Dunia hari-hari, dunia yang mengerikan. Bahkan anak-anak kecil zaman sekarang ditemukan sudah banyak yang, mohon maaf, konsumsi konten-konten yang sebenarnya nggak layak. Anak usia SD sudah konten, konsumsi konten-konten yang nggak layak. Sesama teman-teman ya, karena kemudahan akan akses yang namanya handphone, internet, dan lain sebagainya. Saya mau bilang, saudara, hari-hari ini makin dekat dengan yang namanya akhir zaman. Iblis kerja makin hari makin ekstra. Makin dekat yang namanya akhir zaman, waktunya iblis makin mepet, mereka kerja makin luar biasa. Makanya jangan heran dosa dijual murah hari-hari ini, saudara. Untuk mau dosa, gampangnya bukan main. Dulu cari konti lanak, susahnya minta ampun. Harus ke gunung-gunung, cari pohon bambu. Zaman sekarang dari handphone bisa order kunti lanak. Iya kan? Kalau dulu kan harus ke gunung, pohon bambu tengah malam. Zaman sekarang dari handphone tinggal klik, datang dia. Eh, saya mau bilang, saudara, dosa hari-hari ini begitu mudah, saudara. Dosa hari-hari ini iblis jual murah. Makanya saya mau bilang, saudara, kita harus sadar betul visi Tuhan buat saudara dan saya melalui gereja ini. Sama-sama bilang, sama saya jaga kekudusan. Amin. Karena sekarang mau bilang, saudara, waduh, zaman sekarang. Udah makin hari orang bilang apa? Makin edan, itu betul, saudara. Godaan makin hari makin banyak. Jangankan sama jemaat, sama pendeta aja. Godaan mengerikan, saudara. Betul. Saya ingat banget, saya ke Manado. Naik pesawat. Tiba-tiba di pesawat, pramugari kasih saya tisu. Pak, ada titipan dari teman saya. Dikasih tisu. Saya, oh, baik sekali. Mungkin dia lihat saya keringetan mungkin. Supaya saya lap, keringat saya. Saya mau lap begini. Saya lihat ada item-itemnya. Apa ini? Saya bukan nomor telepon. Oh, Tuhan dalam hati saya. Aduh, ya ampun. Dia pikir saya laki-laki murahan. Dikasih nomor telepon. Seorang saya dikasih nomor telepon. Dia pikir saya laki-laki murahan. Oh my God, nomor telepon. Dia pikir saya mau telepon. Ya, saya telepon lah. Eh, eh. Tapi saya harus perjelas. Itu terjadi waktu saya belum menikah. Lagi jomblo lagi. Jadi gak apa-apa lah. Saya kan telepon untuk menjaga tali silaturahmi. Mau kenal. Sekalipun, sekaligus ngecek. Karena di pikiran saya, pramugari yang kasih. Saya cek. Saya takut. Pas saya telepon, tiba-tiba yang telepon, ternyata pilot. Halo, eh. Eh. Emangnya saya laki-laki paan. Eh. Saya mau bilang saudara. Hari-hari ini. Aduh. Sudahlah dia ya. Dia pramugari mungkin. Dia gak tahu saya pendeta. Tapi yang ngeri di gereja. Woi, di gereja. Ada godaan. Ada. Kalau saya belum menikah waktu itu. Ada godaan. Eh, udahlah. Gak apa-apa lah. Namanya juga mungkin dia mau usaha. Dia bilang, Pak Pendeta. Wajahmu mengalihkan dunia. Ya udah, gak apa-apa. Iya. Walaupun dia bawa-bawa godaan-godaan Alkitabia. Pak Pendeta Roklus bilang sama saya. Pak Pendeta jodoh saya. Gak apa-apa. Saya terima semuanya. Tapi masalahnya udah menikah. Masih ada aja. Tuhan. Saya sampe liat darah Yesus Tuhan. Padahal hati saya kan sudah terkunci. Sudah ada tulisan milik negara. Tidak untuk diperdagangkan. Masih aja goda-godaan ini. Makanya kadang-kadang mohon maaf ya. Dengan segala-gagalan hati. Hari-hari ini saya. Kalau saudara lihat. Saya mulai slow respon balas DM. Itu karena saya lagi menjauhkan diri saya. Dari segala godaan. Kenapa? Karena udah ada hati yang harus saya jaga. Tapi saya mau bilang saudara. Godaan hari-hari mengerikan saudara. Tapi pesan saya. Seperti apapun godaannya. Ingat baik saudara dan saya. Oleh karena apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Sama-sama bilang sama saya. Kita orang yang merdeka. Amin. Artinya apa? Kita tetap punya pilihan. Kita tetap punya kuasa. Untuk memilih. Untuk tidak jatuh dalam dosa. Amin. Sekalipun Iblis menawarkan dosa. Memberikan godaan. Kita punya kuasa untuk bilang no. Kita bukan orang-orang yang dalam berlembu dosa lagi. Kita orang-orang yang sudah menang. Oleh karena apa yang Tuhan sekerjakan. Makanya saya mau bilang saudara. Kalau hari-hari saudara jatuh dalam dosa. Tolak dalam nama Yesus. Tapi saya mau bilang saudara. Kalau ada orang yang masih jatuh dalam dosa. Bukan karena dia masih dalam berlembu dosa. Tapi karena dia yang memberikan dirinya. Untuk jatuh dalam dosa. Contohnya. Kalau saudara pernah ingat. Saya bandingkan. Kisah Yusuf dan kisah Daud. Yusuf kita tahu bersama. Kisahnya. Ada dalam kamar tiga orang. Dua disuruh keluar. Tante poti masuk. Dia peluk. Shalom. Dia peluk si Yusuf. Yusuf dalam pelukan Tante poti. Sambil ada back sound. Peluklah diriku. Dan jangan kau lepas. Itu terjadi. Daud lagi jalan di soto istana. Soto itu balkon. Tiba-tiba dia baru jalan. Dia lihat Betseba. Betseba lagi mana? Pertanyaan saya. Godaan siapa paling berat? Lebih berat godaan mana? Yusuf atau Daud? Yang Daud mana? Yang Yusuf? Terus yang lain jawab apa? Lebih berat godaan siapa? Buat saya godaan Yusuf. Kenapa godaan Yusuf? Godaan Daud jarak jauh. Iya kan? Di balkon istana. Satu jauh disana. Jarak jauh. Tetapi Yusuf. Jarak dekat. Sudah dipelukmu. Bagaimana? Oh Tuhan. Bodoh. Oh. Tidak. Oh doh. Dalam pelukan. Dan saya percaya Tante poti pasti cantik. Sekalipun mungkin sudah berumur. Tetapi perawatannya namanya juga istri pejabat. Iya minimal itu. Wodoh. SK1, SK2. Something. Pakai blush on Korea. Pokoknya setiap dia senyum. Sarangnya oh. Pasti cantik. Wodoh. Bulu mata minimal. Berapa lapis? Ratusan. Oh pasti cantik. Tapi hebatnya Yusuf gak mau kalah terhadap godaan. Dia lepaskan godaan. Dia bilang. Lepaskan aku Tante. Itu godaan sudah sangat berat. Tapi Yusuf tegas atas godaan. Daud. Dia lihat. Wow. Jatuh dalam dosa. Saya mau bilang saudara. Godaan ibis bola kirim. Tapi saya mau bilang saudara dan saya kita punya kuasa. Untuk melawan dosa. Kita punya kuasa. Untuk menjauhkan diri kita dari dosa. Makanya saya mau bilang saudara. Sekalipun ibis kirim godaan. Sama-sama bilang sama. Saya lawan. Karena kita punya visi untuk apa? Hidup dalam kekudusan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama ke kanan kirimu. Lawan. Hiduplah dalam kekudusan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang selanjutnya. Yang selanjutnya saudara. Yang kedua saya mencatat disini saudara. Adalah mempersiapkan jemaat yang apa? Sama-sama bilang sama saya misionaris. Sama-sama bilang sama saya misionaris. Amin. Saya mencatat disini saudara. Anak Tuhan harus misionaris. Misionaris itu apa? Mewartakan tentang Kristus. Kenapa? Karena sebelum Tuhan isnaik ke sorga. Perintah menurut agung bilang apa? Coba kita lihat alkitab kita saudara. Dikatakan apa? Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius. Pasalnya yang ke 28 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca. Tiga. Ya. Karena itu. Jadikanlah. Baptislah mereka dalam nama Bapak. Dan anak. Dan roh kudus. Dan. Ajarlah mereka apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah aku menyertai kamu. Senantiasa sampai. Akhir zaman. Jadi saya mau bilang saudara. Ini akan menunjukkan pertanyaan nanti ketika saudara dan saya dipanggil Tuhan. Tuhan gak akan nanya seberapa hebat engkau di dunia. Seberapa pintar engkau. Seberapa tinggi nilaimu. Sekaya apapun engkau. Atau setinggi apapun jabatanmu. Tapi mungkin. Kemungkinan besar Tuhan akan tanya. Seberapa banyak jiwa yang kau bawa kepadaku. Karena kenapa ini perintah amarat agung adalah perintah penting sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Makanya saya mau bilang saudara. Anak Tuhan harus sadar panggilannya, visinya ke dunia. Untuk apa? Sama-sama bilang sama saya jadi misionaris. Amin. Mewartakan tentang Tuhan. Saya mencatat di sini saudara. Saudara dan saya pastikan apa? Kita mewartakan tentang Tuhan. Menjadi apa? Misionaris. Kalau saudara baca suara gembala. Ibu gembala bilang apa saudara? Di poin yang ketiga. Kita anak Tuhan. Harus ngalamin yang namanya berbuah. Sama-sama bilang sama saya menghasilkan buah. Amin. Kita sudah bertumbuh di gereja ini. Oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Kita bertumbuh. Dan akhirnya apa? Menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan adalah apa? Salah satunya jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Makanya pastikan apa? Hidupmu menghasilkan buah. Dalam perkataanmu. Pastikan perkataanmu boleh menghasilkan jiwa di luar sana. Jangan sampai perkataan kau bikin orang-orang akhirnya apa? Jadi bukan dekat sama Tuhan. Jadi jauh sama Tuhan. Zaman sekarang kan anak-anak muda kalau ngomong. Oh Tuhan kadang-kadang mengerikan saudara. Satu kata. Dua katanya kebun binatang. Oh Tuhan. Hati-hati. Ini akan bisa menentukan. Orang datang sama Tuhan atau tidak. Kemudian apa? Mewartakan tentang kuasa Tuhan. Apalagi di gereja ini simple banget saudara. Saudara gak harus pintar ngomong. Saudara cukup bawa tubuh dan darah Yesus. Wartakan Tuhan. Saudara mungkin gak bisa ngomong dengan baik. Tapi saya mau bilang saudara. Kuasa Tuhan yang bicara. Amin. Banyak jemaah Tuhan saya lihat ke rumah sakit. Bawa perjaman kusus minyak urapan. Kasih perjaman kusus minyak urapan. Banyak yang akhirnya terima Tuhan. Gara-gara menerima mujizat saudara. Di gereja ini Tuhan kasih kuasa yang luar biasa. Cukup bawa tubuh dan darah Yesus. Gak usah panjang-panjang harus ngomong segala macam. Berdoa kasih perjaman kusus minyak urapan. Karena kalau saudara mau paksakan kadang-kadang aneh-aneh. Ada jemaah Tuhan yang pernah saya dengar ceritanya. Ke rumah sakit. Tolong opung. Minum opung. Opung darah tinggi. Tenang. Darah Yesus lebih tinggi dari darah opung. Opung sampai pusing. Saya mau bilang saudara. Tapi saya percaya gak ada disini ya. Tapi setidaknya dia misionaris luar biasa. Walaupun ngomongannya gak bener. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara. Kuasa Tuhan yang bicara. Amin. Apalagi dari perbuatanmu. Pastikan apa. Ada iklan yang lewat. Bayangin. Dia aja mau denger firman Tuhan. Bayangin. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Pastikan dalam kehidupan setiap kita. Sama-sama bilang sama saya. Aku harus jadi misionaris. Dalam perkataan. Dalam perbuatan. Orang harus merasakan Tuhan. Sehingga melalui kehidupanku. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan sama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama keadaan kirimu. Jadi misionaris. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan sama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir. Paman musik boleh menuju ke depan saudara. Yang terakhir. Saya mencatat disini saudara. Adalah bicara tentang. Poin yang terakhir. Bicara tentang apa? Jemaat yang siap ke. Sama-sama bilang sama saya. Siap ke surga. Sama-sama bilang sama saya. Siap ke surga. Amin. Visi Tuhan untuk gereja ini saudara. Adalah apa? Jemaat Tiberias berkumpul di bumi. Berkumpul dengan kerajaan surga. Kalau saudara ingat kesaksian. Gembala sidang kita saudara. Ketika beliau dipanggil Tuhan melayani. Penglihatan yang Tuhan kasih. Adalah apa? Jemaat Tiberias. Lautan manusia berjubahkan kekudusan. Dimana? Kerajaan. Sorgah. Karena memang apa? Visi dari gereja ini. Adalah menghantarkan saudara dan saya. Jemaat Tiberias. Untuk pesta dalam kerajaan surga. Katakan amin. Amin. Bahkan kalau saudara ingat kesaksian. Gembala sidang kita. Di hari-hari terakhir hidupnya saudara. Sebelum Tuhan panggil. Gembala sidang bilang apa? Tuhan kasih penglihatan. Bahwa. Ada begitu banyak gedung-gedung yang indah. Gedung-gedung yang megah. Di tengah gedung-gedung yang indah. Gedung-gedung yang megah itu. Malaikat Tuhan. Mengajak gembala sidang kita untuk masuk ke satu gedung yang indah. Dan di dalam ada begitu banyak jubah-jubah yang indah. Ada begitu banyak jubah-jubah yang indah. Ketika ditanya ini jubah apa? Malaikat berkata. Ini adalah jubah kemuliaan untuk siap ke sorga. Dan akhirnya gembala sidang kita tanya bahwa gedung-gedung yang lain, jubah-jubah yang lain itu untuk siapa? Malaikat berkata. Itu untuk Jemaat Iberias. Maka yang saya mau bilang saudara, sadari betul. Saudara dan saya kita dipersiapkan untuk pesta dalam kerajaan sorga. Amin. Kita harus sadar betul tujuan kita. Visi Tuhan buat gereja ini agar supaya saudara dan saya pesta dalam kerajaan sorga. Makanya pastikan selama hidup di dunia ini, saudara jadi orang-orang yang selalu mempersiapkan dirimu untuk pesta dalam kerajaan sorga. Karena gini, tadi sepanjang perjalanan kesini Tuhan kasih saya satu analogi. Bicara tentang begini. Apa yang menjadi tujuan kita akan menentukan apa yang kita bawa. Udah lama nih gak bawa properti ini. Gimana? Udah kayak dilan belum ke sekolah? Apa yang menjadi tujuan kita menentukan apa yang kita bawa? Kalau kita mau ke naik gunung, yang kita bawa tentunya Perlengkapan, naik gunung, kompor, makanan dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang kadang-kadang Aku mau bawa make up biar tetap cantik di gunung. Ada yang ke gunung kan buat foto-foto doang. Kalau kita mau berenang Baju berenang, sabun, handuk dan lain sebagainya. Tujuan kita menentukan apa yang kita bawa dalam tas kita. Saya mau bilang saudara Kalau kita sadar tujuan kita ke sorga Kita gak akan bawa hal-hal yang berbau duniawi dalam bawaan kita. Banyak orang suka lupa Tujuannya adalah ke sorga. Jadi dia bawa hal-hal yang duniawi Yang akhirnya membebani kehidupannya. Yang akhirnya menekan kehidupannya. Dan yang fatalnya membuat dia gagal menerima kerajaan sorga. Saya mau bilang saudara hari-hari ini Buang semua yang tidak berkenan Buang semua yang duniawi itu Tuhan bilang apa Fokus pada perkara-perkara yang di Di mana Tuhan tinggal. Yang harus kita bawa apa? Hati yang berkenan di hadapan Tuhan Kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan Karena itulah Yang akan menentukan kita Untuk apa? Terima kerajaan sorga Amin Jangan lagi ada dosa Jangan lagi ada hal yang tidak berkenan Buang semuanya itu Supaya tidak menghalangi untuk terima kerajaan sorga Karena sekali lagi Sorga sudah Tuhan siapkan buat saudara dan saya Jubah kemuliaan sudah Tuhan siapkan buat saudara dan saya Tetap hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan Bahwa apa yang perlu Fokusmu kerajaan sorga Tiba waktu Tuhan nanti Sesuai dengan iman gembala sidang Saudara dan saya kita berkumpul di bumi Berkumpulan kerajaan sorga Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Hilang sama kanan kirimu Siapkan dirimu Untuk pesta dalam kerajaan sorga Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yang diberkati boleh lembaikan tanganmu Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!